Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Oke, di kesempatan kali ini masih bersama saya Rizky Satrio Oke, di video kali ini saya akan membahas di 25 inch yang speaker paling besar di SPL Audio yaitu di tipe P253000 kenapa saya mereview di P25 ini melompat lebih jauh dari 10 inch ke 25 karena di kali ini banyak yang request ingin mengetahui respon frekuensi dari speaker 25 inch nah, nanti seperti apa frekuensi responnya? penasaran? ikuti terus ya, di episode kali ini sedikit berbeda saya menggunakan Power TD14000 di episode sebelumnya yaitu di speaker kecil-kecil yaitu menggunakan TX4000 nah, sekarang juga dilengkapi dengan DLMS di tipe DP260 ya oke, langsung saja kita ke software smartlab-nya oke, di software smartlab-nya pengaturan masih sama kemudian jarak mic dan speaker juga masih sama kira-kira 1 kilat ya oke, saya akan membuka pilih masnya oke, sudah saya find delay saya find delay lagi supaya nanti takutnya berbeda ya oke kemudian saya capture ini yang masih polos ya kemudian saya akan membuka software DLMS ya jadi untuk perpotongan speaker 25 inch ya jadi subwoofer ini ya jadi kita anggap saja jadi biasanya ada di 90 inch ya sampai di 30 inch oke saya menggunakan bezel 30 inch dan di high pass-nya juga di bezel 30 inch oke kemudian kita lihat di frekuensi respon-nya oke saya matikan dulu yang polos nah ini harus dikonfigurasi dulu ya sebelum menggunakan smartlab antara sinyal instrument yaitu sinyal dari mic sama sinyal reference-nya yaitu sinyal kembalinya ya oke jadi kita atur dulu di volume mic-nya usahakan seimbang ya oke sebentar saya akan mengatur mic-nya dulu ya sudah kira-kira segini kemudian saya akan find delay ya oke ya inilah kalau sudah kita delay aja di bezel 30 saya akan kejar ini menggunakan bezel 30 ya di low pass-nya kemudian saya akan pindah di butterworth ya oke BW 30 nah ini atasnya di BW 30 nah jadi dia lebih halus nah untuk low pass-nya tadi untuk ke subwoofer oke kita lihat nah perbedaan menggunakan bezel dan butterworth oke saya diang dulu saya akan capture oke kemudian saya akan melihat dan review sebentar ya oke saya matikan yang pertama ini polos ya di polosan dari 25 in sekitar di frekuensi awalnya ini di 25 hertz ya sekitar 25 sampai 20 hertz ya kemudian di frekuensi tingginya dia mencapai di 2,5 2 berapa ini 2,5 23 kilo di frekuensi pertama atasnya kemudian kita coba tadi di main di bezel 30 ya bezel min 30 tepatnya nah ini kan free air ya jadi kondisi free air kita lihat di smart left seperti ini nah ini dari kita hitung dari main 3 main 3 ini di 24 4 sampai di 224 6 kalau di bezel min 30 untuk low pass filternya kemudian kita tadi juga nyebab di butter world nah jadi lebih sempit lagi ya dia lebih ke subwoofer ya nah ini saya coba lihatkan di ini nah di low pass filternya kita menggunakan butter world main 30 ya jadi lebih ke subwoofer ini kita lihat di smart life nya di respon nya di main 3 dia di 144 5 host jadi ya sangat rendah kemudian subwoofer nya juga sampai di 24 4 jadi sama karena di high pass nya saya gak berubah tetap di bezel min 30 oke kemudian setelah ini saya akan mencoba dimasukkan ke dalam pokok ya bagaimana nanti respon di 25 inch ini ya kemudian kita terlebih dahulu melihat spesifikasi dari P25 3000 oke inilah perbedaan kalau sudah masuk pokok dan di DLMS ya jadi ketika yang 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 biru itu adalah ketika belum dimasukkan dalam pokok dan dalam keadaan free area seperti tadi saya bilang itu selamat menikmati